Hai semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah klik video ini dan di video kali ini Aku akan membahas mengenai poin SKU penegak laksana Nah untuk poin SKU penegak bantara sudah aku buat di video yang berbeda Jadi kalian bisa cek aja ke channel aku dan kalian bisa tonton nanti setelah ini Sebetulnya untuk poin ujian di SKU penegak bantara dan juga laksana ini Hampir sama hanya yang membedakan itu mungkin tingkatannya aja Kayak kalau di game itu kayak levelnya gitu ya Yaudah gak usah berlama-lama lagi langsung aja kita bahas poin SKU untuk penegak laksana Yang pertama yang akan kita bahas yaitu poin agama Di sini kita bahas untuk yang pertama yaitu agama Islam Nah di poin agama Islam ini ada enam Yang pertama yaitu dapat menjelaskan rukun iman dan rukun Islam di depan pasukan penggalang atau penegak Jadi kalau di SKU bantara ini kalian hanya menyebutkan atau menjelaskan ke depan penguji Tapi untuk di penegak laksana ini kalian juga harus bisa menjelaskannya di depan pasukan penggalang atau pasukan penegak Nah yang kedua yaitu dapat menjelaskan rukun sholat dan dapat mendirikan sholat sunnah Di sini kalian juga harus bisa menjelaskan apa saja sih yang membatalkan sholat Lalu dapat melaksanakan paling tidak tiga macam sholat sunnah Nah yang ketiga yaitu adik-adik dapat menjelaskan rukun puasa Serta dapat melakukan salah satu puasa sunnah Nah di sini adik-adik juga harus bisa menjelaskan hal-hal apa saja yang membatalkan puasa Dan apa hikmah puasa Nah untuk melaksanakan puasa sunnah Salah satu puasa sunnah ini adik-adik harus sudah melaksanakannya selama lima kali Jadi kalau puasa Senin Kamis ya lima kali Nah yang keempat yaitu adik-adik dapat merawat atau mengurus jenazah Nah tidak hanya adik-adik bisa menjelaskan tetapi adik-adik juga harus bisa mempraktikan cara Untuk merawat atau mengurus jenazah tersebut Yang kelima yaitu adik-adik pernah menjadi amil zakat Atau membantu menjadi amil zakat di tempat kalian masing-masing Nah yang keenam adik-adik dapat menghafal ayat tematik dari Al-Quran dan dapat menjelaskannya Itu tadi untuk agama Islam selanjutnya kita masuk ke agama Katolik Di sini ada tiga poin yang pertama yaitu Memahami dan mendalami tujuh sakramen Yang kedua yaitu menghayati dan dapat menceritakan riwayat salah satu santu atau santa Dan yang ketiga membahas 10 perintah Allah Dilengkapi dengan contoh-contoh di kehidupan sehari-hari Selanjutnya untuk agama protestan Di sini ada tiga poin juga Yang pertama yaitu dapat memberi kesaksian di depan jemaat atau depan sebaya Nah kesaksian yang dimaksud di sini yaitu kesaksian pertolongan Tuhan gitu ya Yang kedua yaitu dapat berpartisipasi aktif dalam pelayanan gereja Sesuai dengan bakat dan kemampuan dirinya Ini seperti menjadi anggota paduan suara di gereja Atau membantu pelayanan kebatian pemuda di gerejanya Dan yang ketiga yaitu telah mengikuti pengajaran agama Atau katekisasi Selanjutnya untuk agama Hindu Yang pertama yaitu dapat menjelaskan sejarah candi-candi Hindu di Indonesia Yang kedua yaitu dapat melafalkan dan bertindak sebagai pemimpin persembahyangan panca sembah Yang ketiga yaitu dapat menjelaskan samsara atau punar bawah atau reinkarnasi sebagai bentuk untuk penyempurnaan kelahiran berikutnya Yang keempat yaitu dapat menjelaskan konsep pengajaran astabrata Yang kelima dapat melakukan gerakan dan menjelaskan fungsi Serta manfaat dari setiap gerakan yoga asanas Yang keenam dapat melafalkan dan mengkidungkan lebih dari satu bentuk Dharma Gita Nah yang terakhir dapat menjelaskan bentuk dan fungsi dari seni sakral keagamaan Hindu Dan untuk poin agama yang terakhir yaitu agama Buddha Disini ada lima poin yang pertama dapat memimpin dan mengorganisir kebaikan baik pagi maupun sore Serta perayaan hari-hari besar agama Buddha Seperti Waisa, Asada, Katina, dan Mangga Buja Yang kedua mendeskripsikan ruang lingkup dan inti sari Tri Pitaka Yang ketiga yaitu dapat menjelaskan mengenai makna dan manfaat Buja serta doa Nah yang keempat mendeskripsikan sila sebagai bagian dari jalan mulia berunsur delapan Dan yang terakhir yaitu menjelaskan kebenaran yang terkandung di dalam Tri Pitaka Itu tadi untuk poin agama yang ada di SKU Penegak Laksana Selanjutnya untuk poin nomor dua Adik-adik dapat menerima kritik dari orang lain Serta berani mengeluarkan pendapatnya dengan nertib Sopan dan santun kepada orang-orang di sekitarnya Nah yang dimaksud disini yaitu Adik-adik dapat mendengar pendapat orang lain dengan baik Mampu menyampaikan pendapatnya tanpa menyakiti orang lain Dan mampu memahami tata cara mengeluarkan pendapat dengan tertib Dan untuk poin nomor tiga Yaitu dapat mengikuti dan atau memimpin diskusi ambalan Dan mampu mengambil keputusan Nah disini adik-adik harus bisa atau harus tahu cara bagaimana cara memimpin sebuah diskusi Pernah memimpin suatu diskusi Dan pernah mengambil keputusan dengan mempertimbangkan resiko-resikonya Poin nomor empat Dapat menjadi penengah atau pemberi solusi Jika terjadi kesalahpahaman dalam kelompoknya Kegiatan ini dilaksanakan ketika ada musyawarah ambalan Atau pertemuan rutin ambalan Jadi adik-adik harus bisa menyimak dan juga menyikapi masalah dengan pikiran jernih Memberikan pendapatnya dengan santun Dan memberikan solusi tanpa memihak Yang kelima adik-adik mengikuti pertemuan ambalan Sekurang-kurangnya tiga kali setiap bulan Untuk ketentuan disini dalam kurung waktu empat bulan Nomor enam Setia membayar iuran di gudus depan Dengan uang yang diperoleh dari usahanya sendiri Serta membantu ambalan dalam mengelola administrasi keuangan Nomor tujuh dapat memimpin rapat dan membuat risalah dengan baik Atau semacam notulen gitu ya Nah yang kedelapan Yaitu adik-adik dapat memimpin kegiatan di ambalan Jadi ketika di ambalanmu ini sedang melaksanakan kegiatan Paling tidak kalian pernah menjadi ketua sangga kerjanya Nah yang kesembilan Yaitu pernah memimpin kerja bakti di masyarakat Paling tidak dua kali Nah yang sepuluh dapat memimpin kelompok dalam menampilkan sebuah kesenian daerah Dan yang kesebelas yaitu dapat menjelaskan isi anggaran dasar dan anggaran rumah tangga gerakan peramuka di depan ambalan Seperti tujuan tugas pokok dan fungsi gerakan peramuka Prinsip dasar dan metode keperamukaan Dua belas dapat menjelaskan di muka umum mengenai sejarah keperamukaan di Indonesia dan dunia Ini bisa di depan temannya atau sesama penegak atau bisa di depan penggalang Yang ketiga belas dapat melakukan pengembaraan selama tiga hari Dan atau mengatur kehidupan perkemahan minimal tiga hari Nah ini adik-adik telah mampu membuat perencanaan pengembaraan Membuat surat perizinan Perkiraan kebutuhan logistik selama pengembaraan Disertai dengan melakukan tugas-tugas Seperti melapor kepada aparat kepolisian Dari jalur pengembaraan yang dilalui Kalau untuk perkemahan Yaitu adik-adik membuat perencanaan Dan membuat suatu kegiatan perkemahan disertai dengan jadwal kegiatan Terus menyusun perlengkapan perkemahan yang dibutuhkan Dan merencanakan biayanya Empat belas dapat menjelaskan sejarah Arti, tata cara penggunaan, dan kiasan sang merah putih Dan di poin ini merujuk kepada undang-undang nomor 24 tahun 2009 Tentang lambang negara, bendera, bahasa, dan lagu kebangsaan Lima belas dapat menjelaskan peran Indonesia Dalam organisasi ASEAN dan PBB Enam belas telah memiliki kemampuan kewirausahaan Dan dapat menghasilkan uang Tujuh belas dapat membuat salah satu jenis teknologi tepat menggunakan Tentu disini adalah hasil kreasi tangan kalian sendiri Delapan belas Nah secara berkelompok Dapat membuat struktur dari tali temali Dan pionering yang dapat digunakan masyarakat Disini seperti jembatan penyeberangan Atau gapura Dan sejenisnya Sembilan belas Selalu berolahraga Dapat melakukan renang selain gaya bebas Dan menguasai satu cabang olahraga Dua puluh Dapat memahami dan menjelaskan mengenai kesehatan reproduksi Dua puluh satu Dapat mempersiapkan dan melaksanakan upacara umum minimal tiga kali Dan melakukan upacara buka tutup kegiatan atau latihan tiga kali Nomor dua puluh dua dapat menyebutkan penyebab dan pencegahan untuk penyakit infeksi degeneratif dan penyakit yang disebabkan perilaku tidak sehat Itu tadi 22 poin ujian untuk penegak laksana Semoga video ini bermanfaat dan membantu kalian yang berproses menjadi penegak laksana Jangan lupa klik like-nya kalau kalian suka video ini Jangan lupa subscribe Supaya kalian tahu update video terbaru dari aku Dan komen di bawah untuk video apa aja yang harus aku buat selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Bye bye